Intro Kejuaraan rendang sejauh barat pertama kali digelar di kota Sumedang yang diselenggarakan oleh Kian Santang Aquatic Club bekerja sama dengan Yoni Freider 301 Prabu Kian Santang dan Pemkab Sumedang yang diberi nama Arena Kian Santang Championship 1 dalam kejuaraan ini diikuti oleh 525 peserta dari 60 klub renang sejauh barat Menjadikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Kian Santang Aquatic Club bekerja sama dengan Yoni Freider 301 Prabu Kian Santang dan Pemkab Sumedang menyelenggarakan kejuaraan renang antar klub seprovinsi Jawa Barat yang digelar di kolam renang Tirta Mas Yoni Freider 301 Prabu Kian Santang, Pemkabupak Sumedang pada hari Sabtu 27 Mei 2023 Sebenap 525 peserta dari 60 klub renang sejauh barat dan terdiri dari berbagai kelompok umur dengan panjang lintasan 25 meter dan 376 seri berlagak di kejuaraan Arena Kian Santang Kempianship 1 Para peserta berasal dari klub renang di Provinsi Jawa Barat Klub-klub renang tersebut hadir diantaranya dari Bandung, Cimahi, Ciamis, Cianjur, Tasik, Garut, Bekasi, dan Cirebon Bahkan ada beberapa peserta yang mengikuti kejuaraan ini dari luar Provinsi Jawa Barat Miss Yolanda selaku panitia pelasana pada kejuaraan Arena Kian Santang Kempianship 1 mengatakan kegiatan ini mudah-mudahan bisa rutin dilaksanakan melihat animo peserta yang begitu luar biasa sehingga berharap bisa melahirkan atlet renang yang berkualitas yang bisa berprestasi di kancah Provinsi, Nasional, bahkan Internasional Arena Kian Santang Kempianship 1 Nah ini diikuti oleh berapa klub? Kira-kira mungkin 60 klub Provinsi Jawa Barat Nah ini untuk total atlet berapa jumlahnya? Kemungkinan total atlet ada sekitar 525 atlet Berapa seri ini Bu? Nomor seri? Ada 376 seri Ini apakah kegiatan ini akan rutin dilaksanakan tiap tahun atau berapa tahun sekalibu? Mudah-mudahan kami butuh dukungan juga dari seluruh masyarakat Kota Semedang dan juga di luar Kota Semedang Ya pada umumnya di Provinsi Jawa Barat Mudah-mudahan tiap tahun Arena Kian Santang Kempianship 2, 3, dan seterusnya akan berlangsung Ini berapa meter? Ini yang dilombakan? 25 meter? 25 meter? Kolamnya ada sebenarnya 250, tapi kita keren infan Jadi kita dekat 2 meter Kapten Infanteri Ahmad Effendi Tamara Siregar yang mewakili Komandan Unifrider 301 Prabu Kian Santang mengatakan kegiatan ini sebagai sarana pengembangan potensi dan untuk menumbuhkan bibit atlet renang dan berharap dari kejuaraan Arena Kian Santang Kempianship 1 ini akan tumbuh atlet-atlet renang yang bisa berprestasi di kancah nasional maupun dunia Salah-salah pedagian yang terhadap di dalam satu Prabu Kian Santang mengharapkan dari sini akan tumbuh atlet-atlet baru jadi sebuah kejuaraan juga tidak terlepas dari support dan dukungan orang tua, penyamping, serta pelatih kegiatan ini merupakan sarana dalam menumbuhkan potensi menemukan bibit-bibit atlet renang yang diharapkan nanti bisa bersaing baik ditingkat potensi maupun nasional Hermansyah selaku pengurus KONI Kabupaten Sumedang mengapresiasi kegiatan kejuaraan Arena Kian Santang Kempianship 1 ini baik atlet maupun klub yang begitu antusias mengikuti kegiatan ini dan kompetisi seperti ini sebagai tolak ukur keberhasilan atlet renang dalam belajar di klubnya kami dari KONI Sumedang sangat mengapresiasi sekali dengan berjalannya pertandingan renang ini yang sangat luar biasa antusias dari para atlet renang antusias dari para klub-klub renang baik itu dari Kabupaten Sumedang maupun dari luar Kabupaten Sumedang terima kasih yang sebesar-besarnya karena hanya dengan kompetisi-kompetisi seperti ini itu akan bisa mengukur sampai di mana kemampuan atlet kita sampai sekarang sampai di mana anak kita berlatih itu sampai saat sekarang ini Vera Ariesta selaku sekretaris umum Pemprov PRSI Jawa Barang dalam sambutannya menghimbau kepada seluruh klub akuatik yang belum melengkapi legalitasnya agar segera menyelesaikannya bisa berkoordinasi dengan pengcat dan pengkot setempat Vera juga menambahkan dari kejuaraan Arena Kian Santang Kempianship 1 ini akan lahir atlet-atlet renang berprestasi yang bisa mengumandangkan Indonesia Raya dan mengibarkan berah putih di kejuaraan internasional kami sampaikan kalau yang gelapnya Sumedang silakan berhubungan dengan pengcat Sumedang untuk registrasi gelapnya kalau yang dari Kabupaten Kota lain silakan berhubungan dengan pengcat atau pengop PRSI Kabupaten Kota-Nya masing-masing kami berharap mungkin dalam nyangka waktu 10 atau 15 tahun kemudian akan muncul atlet-atlet yang berprestasi baik daerah nasional maupun internasional yang pernah berlomba di kolam ini kami harap begitu jadi kami berharap kami menunggu atlet yang turun di sini suatu saat nanti mengibarkan merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya pada multi-event seperti SIGIM, SIGIM, atau LIMPAN dari Sumedang, Jawa Barat Ipan Sopiana melaporkan satu, dua, tiga terima kasih SIGIM, 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 SIGIM,